Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Muda ANU Di rumah pastinya ya Semoga kali ini masih tetap sehat Dan masih selalu menjaga protokol kesehatan Oke kembali lagi di podcast ITSN Ustais Pasuruan Masih tetap bersama saya Dea Rahma Dan kali ini saya kedatangan tamu Dari jurusan yang di ITSN U Lagi viral atau lagi ngetrend Yang digadang-gadangkan sama calon mahasiswa baru Penasaran nih Oke kali ini kita kedatangan Dari Ibu Kaprodi Prodi Desain Komunikasi Visual Atau lebih bekennya Itu Prodi The Cafe Ada Ibu Eka Rini Dwi Astuti Emetcom Assalamualaikum Ibu Selamat siang Siang juga Apa kabar hari ini Alhamdulillah baik Masih semangat Meskipun dalam pandemi seperti ini Masih tetap semangat Oke Sebelumnya Bikin mohon Monggo bisa diperkenalkan ke teman-teman di rumah Nama jabatan juga Saya Eka Rini Widya Astuti Magister Media Komunikasi Saat ini saya menjabat sebagai ketua program studi S1 Desain Komunikasi Visual di ITSN U Pasurwan Oke Ngomong-ngomong Ibu Aslinya dari Pasurwan Bangil Oh dari Bangil Jadi Kota Pasurwan Peribumi ya Kota Pasurwan sendiri Oke kali ini kita akan berbincang-bincang masalah desain komunikasi visual Oke untuk Yang ingin saya tanyakan Ibu Pasti teman-teman di rumah juga Atau calon mahasiswa baru juga Pengen tahu apa sih desain komunikasi visual itu Mungkin Ibu Eka atau Ibu Ibu siapa Ibu Mohon maaf untuk dipanggil Oh Ibu Widya Oke Ibu Widya bisa menjelaskan desain komunikasi visual itu apa Gitu Jadi ya kalau misalnya desain komunikasi visual itu Lebih ke secara visualisasinya Yang mana kita berkomunikasi Terus kemudian Memberikan Ungkapan atau apapun yang ingin disampaikan itu Jika Kalau bekennya nih anak-anak Ngetrenya anak-anak DKV ini Bilang kalau misalnya kita gak bisa memberikan dengan Kata-kata Kita bisa mengisahatkan dengan visual Katanya begitu Dengan gambar Jadi Banyak sih beberapa Di DKV ini Apa-apa saja yang dipelajari itu Ada ke public relation Kemudian ada memang ngedesain Terus kemudian ada tentang Personal branding Bahwasanya Entrepreneur Jadi mereka itu kan kadang-kadang mereka memang jago nih dalam designer Tapi mereka masih gak pede dengan diri mereka sendiri Nah maka Dalam DKV ini Di TSNU ini Di pro di DKV ini Diberikan mata kuliah pendukung seperti entrepreneur Juga public relation Yang mana mereka bisa mempromosikan diri mereka Kepada Perusahaan-perusahaan yang akan mereka Sasar nantinya Meluas kemudian Meluas sekali ya Bu Di sini kan di DKV ini terkenal dengan Mahasiswa yang jago gambar Nah misal ada Calon mahasiswa baru yang ingin masuk Tapi Dia ini gak bisa gambar Apa ada pelajaran khusus gak Bu Waktu semester-semester awal Jadi nanti itu Ada beberapa banyak mahasiswa Yang memang mereka Minder ya awalnya masuk Jadi kami gak bisa gambar Bu Dan lain sebagainya gitu Ketika masuk di awal Dan mereka merasa Mampu gak saya nantinya Jadi nanti di DKV itu kan kita ada semester satu ya Semester satu itu benar-benar dari dasar Jadi nanti menjelaskan bagaimana Konsep menggambar di awalnya seperti apa Gak tiba-tiba langsung disuruh gambar yang Apa namanya Gambar Yang utuh gitu Kayak gitu Jadi mereka nanti mempelajari dasar-dasar daripada desain gitu Jadi Ada sih beberapa yang misalnya Nanti disana kerjaannya gambar aja Enggak juga Jadi mereka nanti bisa Kayak menciptakan games Nah itu ada Masuk di dalam DKV juga Menciptakan games Terus Menciptakan web Terus kemudian mereka juga bisa Youtuber dan lain sebagainya Itu masuk semua dalam mata kuliah di DKV Terus kemudian Sebagai Apa ya Sekarang itu lagi booming selebgram Nah itu masuk juga Terus kemudian Fotografi juga dipelajari Pembuatan film Atau broadcasting juga ada Advertising periklanan juga ada di DKV gitu Jadi DKV disini tuh Luas Mbak Banyak Jadi bisa dibilang dunia multimedia Atau dunia teknologi Bisa ada di DKV gitu ya Bu Untuk ciri khas tersendiri Di DKV ITSNO ini apa Bu Untuk ciri khasnya Jadi DKV itu Macam-macam ya Tergantung dari Apa namanya Daerahnya masing-masing Nah kalau misalnya Kebetulan Kebetulan DKV ITSNO ini Bergabung dalam Asosiasi program Program studi DKV se-Indonesia Jadi Dari ASPRODI tersebut Menyarankan bahwasannya Kita mengangkat Apa yang ada di daerah kita Misalnya DKV disini kan kita sudah Berkerjasama dengan pesantren Identik dengan kota santri Maka kita mengangkat Tentang Kebudayaan-kebudayaan Agama Islam Yang diangkat daripada Pesantren Jadi diintegrasikan gitu Jadi misalnya kita nih Mau membuat games Nah bagaimana kita Membuat games ini Ilustrasinya gimana Nanti larinya kemana Kalau misalnya kita Untuk pengembangan pesantren Nah nanti gamesnya itu Games berupi jaiyah Misalnya Pengenalan mulai dari Anak Paut Sampai Anak SMP Misalnya gitu Terus nanti ada jenjang Dari SMA Sampai games untuk Orang dewasa Misalnya seperti itu Nanti kan banyak aplikasinya Mungkin game yang Selama ini kita kenal Tidak ada pembuka kata Assalamualaikum Nah nanti kalau ke anak-anak Kita bisa buat Assalamualaikum Dan lain sebagainya Itu bentuk ilustrasinya ya Bu ya Langsung di Aplikasikan ke gamesnya nanti Oh langsung di aplikasikan Jadi apa bedanya Sama teknik informatika Dia yang membuat programnya Sedangkan DKV Mungkin ke animasi gambarnya Begitu ya Ya jadi kalau misalnya Teknik informatika itu Dia lebih programmer ya Dia lebih programmernya gitu Jadi dia memprogram Apa namanya Lebih ke Kayak apa ya Kalau saya lihat itu Misalnya nih dalam suatu perusahaan Mereka membutuhkan Program untuk sistem pembayaran Nah dia program seperti itu Tapi kalau DKV ini kan Dia games itu memang Benar-benar membuat gambarnya Terus membuat Bagaimana larinya game ini Dari mulai start di awal Sampai finishnya Terus ada berapa games Ada berapa level yang harus dilalui Seperti itu sih Terus kemudian ada film Broadcasting Misalnya Berfilman Ada yang misalnya Mau jadi Ternyata Saya ternyata Ternyata gak cocok nih Jadi Apa namanya Editor gambar Saya lebih cocoknya jadi artisnya nih Atau misalnya Saya jadi selebgramnya Bisa masuk dalam kategori Personal branding Dan juga Entrepreneur Atau public Jadi masuk ke DKV juga Ya public relationnya juga Sungguh luas sekali Ini kayaknya Salah satu jurusan yang Kayaknya Kurang menghafal Menghafal hitung-hitungannya Gak ada Juga menghafal rumus-rumusnya Gak ada Dan juga menghafal Begukul tebal Gak ada ya Bu ya Kayaknya kuliahnya asik gitu ya Bu ya Jadi kalau misalnya Di DKV itu Biasanya Rata-rata Anak-anak itu Masuk Masiswa Calon-calon mahasiswa Ini masuk karena Ada hitungannya gak Biasanya gitu Nah sebenarnya Di DKV ini ada Menghitungnya Ketika mengilustrasikan Gambar Atau kita pakai Perangkat software ya Nah disitu ada Tapi memang Bukan Apa namanya Yang menghitung seperti apa Jadi di komputer itu Atau di software tersebut Sudah ditentukan Misalnya ditarik sekian Garisnya itu sudah muncul Apa namanya Angka berapa Dan lain sebagainya Jadi Anak-anak Biasanya Di mahasiswa-mahasiswa DKV itu Memang mereka Awalnya yang Tidak bisa gambar Menjadi bisa Menjadi suka Seperti itu Nah mereka cenderung Memang Menganggap Berkuliah Sambil bermain Karena rata-rata Memang DKV ini Ini ya Apa namanya Seperti contohnya Membuka UMKM Dan lain sebagainya Membantu UMKM Bukan membuka Membantu UMKM Yang mana misalnya Di daerah Kabupaten Pasurwan ini Mereka merasa Produk daripada UMKM mereka Belum terpromosi dengan baik Belum booming ya Ya Nah anak-anak DKV inilah Mahasiswa-mahasiswa DKV inilah Yang membantu Mulai dari desain Mulai dari promosinya Dan lain sebagainya gitu Jadi nanti Kalau misalnya PKL Mereka juga Bisa didistribusikan Di tempat manapun Jadi gak harus Di perusahaan-perusahaan besar Enggak Mereka bisa bebas Memilih dimanapun Yang mana Mereka bisa membantu Instansi Atau organisasi Atau perusahaan Apapun Untuk Membranding Perusahaan mereka Produk mereka Gitu sih Oke jadi Keren banget Dari samping Untuk Membantu MKM Mungkin itu Masuk ke prospek kerja Mungkin ada prospek kerja yang lain Biar teman-teman Tahu untuk Lulusnya Mau kemana Gitu Jadi itu nanti Prospek kerjanya Bisa menjadi desainer Jadi desainer itu Gak ter Apa namanya Kalau orang Kalau orang Biasanya denger Desainer Oh berarti nanti Buat-buat baju Dan lain sebagainya Enggak Tapi nanti itu Desainernya disini Itu memang Mereka mendesain Apa yang Dibutuhkan dari perusahaan Contohnya misalnya Kayak logo Toyota Nah itu yang mendesain Adalah orang-orang di cafe Anak-anak di cafe Nah terus kemudian Misalnya ada nih Perusahaan Atau pabrik Baju Nah siapa nih Yang mendesain Gambar-gambarnya Itulah ada Anak-anak di cafe Terus kemudian Sebagai fotografer Nah biasanya ini kan Kalau anak-anak ini Denger fotografer Wah berarti Moto-moto yang di wedding Wedding itu Nah sebenarnya Gak cuma itu aja Banyak ya Fotografer profesional Seperti kita tahu Pak Darwis Triadi Kayak gitu Terus kemudian Dan Kadang-kadang Ada yang mikir juga Wah kalau moto-moto Di Apa Di pernikahan itu Berarti Murah dong Dan lain sebagainya Kita gak tahu ya Disitu mereka memang Punya job tersendiri Dan memang Ada Price tersendiri Yang mereka miliki Kalau misalnya Mereka memang Sudah dikenal Dan memang Price nya udah beda lagi Gitu mbak Mana Alat daripada Fotografi sendiri Itu kan gak murah juga Alat-alatnya Mahal ya bu ya Ya ada yang murah sih Tapi memang Lebih relate Yang mahal ya Kalau misalnya Untuk wedding organizer Kayak gitu Terus kemudian Nanti ada juga Misalnya Mereka Di bidang advertising Jadi Apa namanya Membuka Wira usaha Juga bisa Terus kemudian Ada banyak Simba Kayak Misalnya Mereka Sebagai Public relation Terus kemudian Bisa juga Sebagai humas Bahkan bisa juga Sebagai tenaga pendidik Nah kalau tenaga pendidik Seperti dosen Itu kan otomatis Mereka jenjangnya Langsung masuk ke S2 Tapi juga Tapi juga Sekarang sudah banyak Yang mulai banyak SMK SMK DKV Yang dibuka Multimedia Multimedia Jadi Ada sendiri Sekarang sudah banyak Kalau dulu mungkin Terkenanya SMK Multimedia Tapi sekarang itu Sudah banyak Mulai membuka SMK Desain komunikasi visual Jadi sudah penjurusannya Desain komunikasi visual Desain komunikasi visual Sudah banyak Di Kabupaten Pasuruan ini Sudah beberapa Yang kemarin Itu memang saya survei Terus kemudian Mereka Antusias banget ya Untuk ini Nah kebetulan Program studi S1 DKV ITSN Pasuruan Ini satu-satunya Di Kabupaten Pasuruan Belum ada yang Yang lainnya belum ada Belum ada sama sekali Baru ITSN ini sih Baru pertama di Pasuruan Wah sungguh luar biasa Jibolanya juga sudah banyak Prospek kerjanya pun juga Nggak perlu dikhawatirkan ya Bu Oke lebih lengkapnya Kita saksikan bersama Video profil dari Prodi Desain Komunikasi Visual Di ITSN Pasuruan Program studi S1 Desain Komunikasi Visual Adalah salah satu program studi Di ITSN Pasuruan Yang menjadi satu-satunya Program studi DKV di Pasuruan Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desain komunikasi visual Adalah keahlian yang sangat dibutuhkan Hari ini dan masa depan Kecakapan di bidang desain Komunikasi dan grafis visual Menjadi tulang punggung kreativitas Dalam jagad ekonomi kreatif Pemerintahan Pendidikan dan sosial budaya Program studi S1 Desain Komunikasi Visual ITSN Upasuruan Hadir untuk menjawab Tantangan masa depan tersebut Kami berikhtiar Melahirkan sarjana yang unggul Di bidang desain komunikasi visual Berlandaskan ahlu sunawal jamaah Terutama di wilayah Jawa Timur Program studi S1 Desain Komunikasi Visual Didirikan di tahun 2018 Dengan kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki Di antaranya Laboratorium Desain Laboratorium Broadcasting Laboratorium Fotografi Laboratorium Grafika Dan ruang gambar Serta sarana lain yang dapat digunakan Sebagai penunjang proses pembelajaran Di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berharap bahwa Prodi DKV ITSM Upasuruan akan tumbuh besar dan menjadi harapan bagi pertumbuhan sarjana-sarjana desain komunikasi visual yang mumpuni, yang memiliki skill dan keadilan berkomunikasi secara visual sambil menghayati nilai-nilai keislaman yang moderat sesuai dengan dasar-dasar dan nilai Islam al-usun nawal jamaah anak dia. Halo, saya Sam Suladi, saya mahasiswa DKV ITSM Upasuruan. Dan alasan saya kenapa memilih kampus ini, saya merasa kampus ini tempat yang sangat pas dengan hobi saya, dan dalam berkarya saya sangat terwadahi. Saya Faralia Halida, mahasiswa DKV ITSM Upasuruan. Saya mengalami program studi ini karena fasilitas yang disediakan oleh kampus ini sangat memadai pembelajaran saya, contohnya ada lab desain, lab fotografi, dan sebagainya. Oke, baru saja kita sudah nonton video profil dari program studi desain komunikasi visual, sangat lengkap sekali, disitu juga sudah tertera sarana dan perasarananya. Jadi untuk lebih lengkapnya kita tanya-tanya juga ke Ibu Kaprodi, Ibu ya, untuk sarana-perasarana mungkin yang ada di ITSMU untuk pembelajaran di Prodi de Cafe apa Ibu? Untuk saat ini sudah ada beberapa laboratorium, jadi laboratorium desain, itu terdiri beberapa komputer dan juga drawing table, terus kemudian ada laboratorium broadcasting, kemudian ada laboratorium lab gambar, terus kemudian ada lab fotografi, terus ada juga yang terakhir lab advertising. Untuk masuk ke, maksudnya untuk mulai praktikum, mulai praktikum itu semester berapa itu Ibu? Semester 1 kita sudah ada praktikum, tapi kalau semester 1 itu praktikumnya masih dasar ya, masih menggambar dasar, semester 2 itu sudah mulai menggunakan alat-alat praktek sih di lab masing-masing itu. Oke, jadi mulai semester 1 sudah mulai praktek ya Ibu ya, sampai broadcasting tadi masuk ke semester berapa Ibu? Broadcasting itu nanti terpecah-pecah ya, ada di semester 4, 5, sampai semester 6 ada, jadi nanti kayak pembuatan program televisi, pembuatan film, terus kemudian ada script writing, jadi membuat script ketika memang program televisi tersebut, terus kemudian mereka juga diajari script writing untuk pembuatan naskah film dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai ke scriptnya juga diajari DKV ini, luar biasa. Kalau untuk prakteknya, maksudnya praktek di luar, kan biasanya ada kalau pendidikan itu ada PPL, sekolah-sekolah, tapi kalau untuk DKV, untuk prakteknya gimana Bu? Kalau prakteknya DKV ini, PKL di luar ini, mereka dibebaskan ya, mereka boleh masuk dimana saja selama memenuhi 11 kriteria yang ditentukan oleh fakultas, yang mana disitu ada bermacam-macam seperti mereka harus bisa menawangi tentang broadcasting, juga ada yang tentang advertising, ada yang design juga, kemudian ada yang public relation, kemudian ada 11 sih mbak, macam-macam disitu, ada banyak. Jadi semuanya harus mencakup dari yang 11 komponen itu. Oke, untuk mungkin bisa dijelaskan juga untuk prestasi dari mahasiswa-mahasiswa sendiri di DKV Bu, kan bisa dibilang dalam kampus ITSNU ini kampus baru berdiri ya Bu ya, masih tahun 2018, ada nggak prestasi-prestasi yang sudah diraih sama anak-anak DKV? Banyak sih mbak, mereka rata-rata ada menangkan lomba satu fotografi di waktu itu tingkat nasional ya, yang diadakan oleh IPB, terus kemudian juga mereka kalau di lokal disini mereka memang menang desain poster sekabupaten Pasuruan waktu itu, terus kemudian ada juga yang tingkat antar kampus juga ada mereka mengikuti itu, tapi memang di DKV ini memang saya dan secara prodi ya memutuskan kalau misalnya anak-anak ini boleh mengikuti lomba baik itu yang akademik ataupun non-akademik gitu. Nah, jadi kalau misalnya non-akademik misalnya mereka mengikuti Al-Banjari dan lain sebagainya, penca silat, nah mereka dari Al-Banjari dan penca silat itu tersebut, mereka juga mendapatkan juara satu dan juara dua waktu itu. Keren sekali, jadi buat teman-teman yang memang suka gambar atau suka desain, jadi jangan salah silahkan masuk ke DKV ITSNU. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia ke depan mendapatkan bonus demografi di mana akan banyak sumber daya di Indonesia ini. Maka dari itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Khususnya di Kabupaten Pasuruan, saya Irsyad Yusuf buat di Pasuruan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan anak-anak dan khususnya yang lulusan alia SMA untuk kuliah di ITSNU. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pasuruan dan tempatnya, lokasinya juga di kantor PTNU Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di ITSNU Kabupaten Pasuruan. SDM unggul, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahbosul Ulama dan merupakan kampus pertama yang mesinergikan pendidikan tinggi dan pesantren. Berdekat kombinasi pengetahuan, teknologi, dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlusunawal Jemaah. Lulusan ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era Republiki Industri 4.2. ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era Republiki Industri 4.2. Oke, kembali lagi di podcast ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan. Masih bersama dengan Polody The Cafe di ITSNU Pasuruan dengan Ibu Eka. Kita lanjutkan bincang-bincang kita ya Bu ya. Oke, untuk di ITSNU Pasuruan ada nggak Bu pelatihan khusus untuk peningkatan soft skill ke mahasiswa-mahasiswanya begitu Bu di DKV? Jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan itu mereka memang diwadahi seperti di UKM mahasiswa ya. Jadi di sini tuh ada UKM mahasiswa fotografi, ada juga UKM mahasiswa yang kemarin tuh sempat didirikan anak DKV sendiri itu fotografi sama kalau nggak salah itu perfiluman untuk film pendek dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Mereka lebih ke pelatihan itu. Kalau misalnya untuk pelatihan di luar itu memang mereka mengikuti masing-masing. Jadi dibebaskan di DKV ini ketika memang mereka mengikuti beberapa pelatihan yang biasanya ada yang direkomendasikan ya dari pihak kampus itu berhubungan langsung dengan Warik 3. Jadi mereka diberangkatkan untuk selama ini yang sudah berjalan itu tentang pemahaman-pemahaman tentang desain, terus kemudian fotografi, broadcasting, kayak gitu-gitu sih Mbak. Oke itu bisa dibilang kayak study banding itu Bu? Enggak sih bukan. Jadi kalau misalnya study banding juga ada. Jadi DKV ini kegiatan-kegiatan mahasiswa itu bermacam-macam. Jadi misalnya mereka ada yang kegiatan di luar kampus. Jadi setiap satu tahun sekali dan setiap angkatan itu memang kita ujian akhirnya itu berada di luar kampus. Kemarin itu sudah beberapa kali di Jogja ya. Dan mungkin ke depannya ini bisa jadi harusnya kemarin di Bali karena pandemi akhirnya kita geser ke Jogja. Nah itu kita juga berusaha menghubungi beberapa prodi-prodi DKV yang ada di luar Jawa, juga di luar Jawa Timur. Nah kalau kemarin itu di, karena memang di Jogja itu kebetulan kita ada kerjasama dengan ISI, itu sempat saya telpon juga. Karena memang terbatas dengan pandemi ini, maka kita emang gak mau secara online. Terus kemudian kerjasama dengan beberapa UMKM dan perusahaan-perusahaan yang ada di pasuruan. Jadi mulai memang perusahaan instansi pemerintah, terus kemudian juga dengan UMKM kayak kemarin itu beberapa UMKM. Kebetulan anak-anak DKV ini penyelenggara UMKM juga. Jadi ada yang namanya seputar pasuruan, itu pemiliknya, ownernya anak DKV. Kemudian ada sekoncohan grup itu juga anak DKV. Terus mereka sudah mulai membuka wira usaha ya, dari mereka semester satu itu mereka sudah mulai membuka wira usaha. Dan itu masuk dalam kampus merdeka. Jadi saat ini-ini kita sudah menjalani MBKM kampus merdeka. Mulai dari mereka membuka wira usaha, kemudian juga mereka mengadakan KKN, PKL. Terus kemudian mereka bertukar pertukaran mahasiswa ya. Pertukaran mahasiswa itu belum maksimal memang mbak di sini. Karena ada pandemi ini yang harusnya kemarin dijalani, akhirnya sempat stuck ya berhenti di situ. Tapi ya program pertukaran mungkin abis ini bisa berjalan ya bu ya? Menindaklanjuti daripada kerjasama ke beberapa universitas-universitas yang sudah mulai menjalani kerjasama dengan ITSNU dan DKV. Oke keren sekali. Mahasiswanya juga sudah kebanyakan sudah jadi bisa dibilang entrepreneur gitu ya bu ya. Di samping belajar juga mereka bisa menghasilkan uang gitu. Jadi dari semester 1 itu mereka memang sudah dilihat perkembangannya dalam mengembangkan wira usaha mereka masing-masing. Omset mereka dari awal mereka buka berapa, terus habis itu mereka sampai bisa menghasilkan omset berapa, sampai punya karyawan berapa. Itu ada di DKV. Itu dipelajari juga kan bu di DKV? Iya ada. Masuk ke mata kuliah apa kak gitu? Kewirausahaan ada. Jadi memang mereka menerima mata kuliah kewirausahaan gitu. Oke untuk bocoran sedikit nih bu, kalau untuk tugas akhir dari DKV itu biasanya memunculkan produk atau gambar atau gimana bu? Jadi tugas akhir itu tergantung dari mata kuliahnya apa. Kalau misalnya dasarnya memang mintanya produk, rata-rata ya selama ini itu memang produk. Kecuali kalau misalnya kayak public relation mereka lebih ke design ya, lebih bagaimana caramu menjadi public relation yang baik. Terus kemudian bagi public speakingmu seperti apa, personal brandingmu. Tapi kalau untuk yang desain dan lain sebagainya itu biasanya mereka lebih ke produk sih. Lebih banyak ke produknya. Iya lebih ke produknya. Jadi bisa dibilang itu masuk ke penjurusannya enggak bu di DKV di ITSNO? Jadi untuk saat ini DKV ini belum ada penjurusan mbak, tapi mereka menerima full sesuai SKS yang sudah ditentukan oleh Prodi. Jadi kalau misalnya sudah di mapping semester 1 mereka menerima mata kuliah ini semester 2 sampai semester 8 skripsi itu. Jadi belum ada penjurusan kemana, belum ya. Oke untuk asal mahasiswanya sendiri bu, mungkin bisa dibilang dari mana aja sih asal mahasiswa di DKV apa cukup cuma di Pasuruan aja gitu? Emang rata-rata dari Kabupaten Pasuruan, tapi Kabupaten Pasuruan itu kita tahu luas ya. Ada yang dari Tosari, ada juga yang dari Malang di luar Kabupaten Pasuruan. Kemudian ada juga yang dari Sidoarjo, ada yang paling jauh Nganjuk. Jadi bisa dibilangkan kampus baru, juga satu-satunya yang ada di Kota Pasuruan, Alhamdulillah sudah bisa menyebar luas ya bu ya. Semoga tahun depan bisa tambah lebar ya bu ya, tambah luas. Oke untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru kan dengar-dengar nih bu, untuk anak DKV ini apa Prodi yang paling diidolakan gitu loh sama mahasiswa baru. Mungkin bisa dijelaskan untuk peningkatan dari tahun ke tahun gitu bu? Jadi tahun pertama DKV ini dibuka di tahun 2018 itu 35 mahasiswa. Kemudian di tahun berikutnya 2019 itu sudah mencapai 80 mahasiswa. Nah di tahun 2020 kemarin 100 lebih mahasiswa, 150. Dan di tahun ini saya belum mendapat datanya secara lengkap ya. Pastinya lebih meningkat ya bu ya dari tahun kemarin. Karena memang dari tahun ke tahun harus ada peningkatan gitu. Oke jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran, penasaran dengan desain komunikasi visual mungkin bisa langsung datang ke ITSNU juga bisa. Bisa langsung menghubungi buka Prodi nya juga bisa ya bu ya. Monggo bisa langsung daftar di ITSNU Pasuran. Oke sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih bu, bisa memberikan pembekalan lah sama teman-teman di rumah atau pesan-pesan pada calon mahasiswa baru yang akan mendaftar gitu biar lebih mantap milih DKV gitu bu. Jadi mempromosikan DKV itu lebih ke gimana ya kalau misalnya anak-anak ini larinya misalnya mereka gak suka berhitung ya masuk aja di DKV. Tapi nanti juga bukan berarti DKV tidak ada menghitung sama sekali. Mata kuliah statistik kita juga ada. Tetapi tidak yang menghitung seperti apa gitu. Nah kemudian kalau misalnya kalian ingin membranding diri kalian sendiri di DKV juga bisa masuk di personal branding ada mata kuliahnya. Terus kemudian kalian ingin menjadi seorang sutradara atau kalian bisa ingin menjadi seorang desainer yang top atau web desainer juga bisa masuk di DKV. Terus kemudian ingin mempelajari tentang periklanan ada di DKV juga masuk dalam advertising. Kepingin juga sebagai fotografer profesional juga bisa. Oke terima kasih banyak untuk Ibu Eka udah hadir di podcast di TSN Ustaz Pasurwan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, kita undang lagi. Oke disini saya Dea Rahma mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Alistianto Danda ingin mengajak kepada segenap calon mahasiswa di Pasurwan. Ada Institut Sains dan Teknologi Natosululama atau ISDN Pasurwan yang tentunya siap untuk mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas. Dan juga tentunya dengan semangat dari pergerakan waktu terlalu lama. Mudah-mudahan tentunya menciptakan SDM yang berkualitas dan berdemanan takwa. Berhubung wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax